Halo CC Romed Kitchen, mau bikin puding susu pisang Saya pake 1 bungkus agar-agar yang tanpa rasa, ini yang plain ya 7 gram isinya, kita tuang semua ke dalam panci Puding susunya nanti mau pake pisang kepok yang mateng Tambahkan garam 1.4 sendok teh Gula pasirnya 5 sendok makan muncung Tepung maizena, saya pake 2 sendok makan tepung maizena 65 ml santan kental instan Santannya saya campur dengan susu cair 500 ml Ini susu cair UHT yang tanpa rasa Aduk-aduk dulu sampai tercampur rata Setelah itu pindahkan ke kompor Nyalakan apinya, diaduk terus Jangan berhenti mengaduk, pokoknya harus bersabar Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional, subscribe ya Ini sudah cukup, sudah meletup-letup dan sudah kental Matikan apinya, kita angkat Tingkat kekentalannya seperti ini Ini udah bagus banget adonan puding susunya Sisihkan Saya siapkan dulu pisang kepok yang udah mateng Kebetulan lagi punya pisang kepok Dan pisang kepok ini memang enak banget dibikin puding susu seperti ini Pisang kepoknya saya kupas Pastikan pisang kepoknya sudah mateng dan sudah manis Saya iris tipis-tipis Kalau bisa sih setipis mungkin Ngiris-ngirisnya Biar nanti pada saat memotong pudingnya itu bisa rapi Ini saya pakai 6 buah pisang kepok Aduk-aduk sampai tercampur rata dulu Kalau sudah sekental ini dan ada tepung maizena Ini lebih gampang nanti setnya Saya pakai loyang ukuran 18 cm x 18 cm Dan loyangnya sudah saya basahi pakai air Tuang adonan puding susu pisang ke dalam loyang yang sudah dibasahi Lalu kita ratakan aja Boleh dihentak-hentakan Lalu taruh di kulkas selama 2 jam sampai mengeras Hai, Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang Empat buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini Bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Setelah 2 jam, puding susu pisang sudah saya keluarkan dari kulkas Dan ini sudah mengeras Saya pakai bantuan pisau untuk mengeluarkannya Sebenarnya ini gampang banget buat dikeluarin Karena tadi loyangnya sudah dibasahi pakai air Jadi lebih gampang dikeluarinnya Langsung kita balik aja di kertas minyak ini Tuh lihat, rapih banget Warnanya cantik Apalagi kalau pakai loyangnya yang lebih kecil dan lebih tinggi Dia bakalan kelihatan pisangnya bagus Potong-potong puding pelan-pelan aja Biar rapih Dipotong sesuai selera teman-teman aja Mau setebel apa, seukuran berapa Ini saya potong kotak agak panjang Pindahkan ke piring saji Lalu saya mau kasih hiasan daun pandan yang sudah diiris kecil-kecil kayak gini Ditancepin aja ke atas pudingnya itu Puding susu pisang kepok udah siap untuk disajikan Ini pisangnya bisa diganti dengan pisang raja Bisa juga dengan pisang lainnya yang teman-teman punya di rumah Saya mau cobain dulu Puding susu pisang kepoknya Dari penampilannya udah cantik banget Teksturnya lembut banget Creamy, gurih, gak terlalu manis Langsung lumer di mulut Pisang kepoknya cocok banget dengan rasa pudingnya Yang ada rasa susu, santan Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye